Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kontributor Ustaz menjawab, maaf Pak Marzuki, ini sudah kita periksa tadi Namanya sudah kita tahu sekarang ya Kita sependepat dengan Bapak Marzuki Orang Aceh ini ketinggalan teknologi dan itu harus kita kejar Harus kita kejar dalam mana harus kita didik anak-anak kita Supaya memilih jurusan-jurusan teknik ya, teknologi Siapa tahu suatu saat fakultas teknik itu bisa maju Tidak lagi pegat motorola Tapi menciptakan musim motor Menyajinakan pegat motorola Ini budget terciptakan ke Macara Nah itu baru maju Aceh Sekarang kan tidak ya, tidak bisa ya Masa bahwa bawa nanti itu ya Dia habis Baik Bunga Sajar TV, Alhamdulillah Insya Allah kami ingin dengar lagi ada telepon misalnya Kita SMS, kita akan terima ya SMS sudah ada Abi, saya buka nih ya Sudah tiga SMS Abi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz Mengapa planet-planet lain tidak nampak Apakah mereka itu, planet-planet itu lebih kecil sehingga dia tidak nampak Atau sangat jauh Karena tadi Ustaz bilang Ada planet-planet raksasa yang lebih besar dari bumi Mohon penjelasan Ustaz Ya, ini dari Syahrul di Bandar Aceh Waalaikumsalam Syahrul, jawaban ringkasnya begini Mungkin jaraknya dengan bumi itu Sangat jauh jaraknya, miliar kilometer Maka tidak nampak Tapi dengan teropong itu nampak Kita terima lagi telepon ya Assalamualaikum Abu Layla silahkan Abu Layla dipilih Jadi Saya merespon Apa yang ditanya oleh Pak Marduki Mengapa kalau Umar Islam mewasai ilmu risah Atau astronomi Dan ilmu itu ada dalam Al-Quran Tapi Umar Islam setiap tahun Walaupun hujan Lalu Ruyat berhilang Kalau belum nampak bulan Tidak mahu puasa Itu artinya kita meninggalkan Al-Quran Hanya karena sebuah hadis Jadi umat Islam tidak akan maju Kalau meninggalkan Al-Quran Al-Quran surah Yunus 5 Kan yang dibacakan oleh Ustaz Amir tadi di musjid Itu maksudnya Allah telah menentukan garis edar Matahari dan bulan Supaya kita ini bisa mengembangkan ilmu risah Dan memperhitungkan Yang panggungan kalender tahunan Sampai kita bisa membuat Jadual salat Waktu salat Itu dengan peredaran matahari Tapi dalam hal puasa Tidak mahu itu ilmu isyaf Ruyah-ruyah Sepanjang tahun Sudah 1,500 tahun Walaupun keadaan mendung Nah ini manusia Islam ini tidak akan maju Karena meninggalkan firman Tuhan Ternyata Orang kafir Nah ini filah Pak Amir ya Itu lebih merespon Al-Quran Maka mereka lah yang menguasai ilmu Jadi oleh karenanya saya Menganjurkan Marilah Di zaman teknologi Dimana ilmu sudah berkembang Marilah Kita sama-sama Menggunakan Al-Quran dan hadis Kalau ada sesuatu Yang parada Antara Al-Quran dan hadis Kita tinggalkan hadisnya Al-Quran nya kita ambil Bukan dia kita meninggalkan Nabi Karena hadis itu Mereka riwayat manusia Yang dusya bukan Bukan Nabi nya Tapi manusia perawi itu silam Maka ada hadis sahih Ada hadis kawatir Ada hadis daif Nah ini disini Jadi oleh karenanya Merespon daripada Pertanyaan Pak Marduki Di Lambaru Ya Ya marilah Tekor-tekor Islam Yang katanya Semuanya ada dalam Al-Quran Tapi meninggalkan Al-Quran Nah ini Keluar kita Menganggakan Al-Quran Tapi kita meninggalkan Al-Quran Khusus dalam masalah Memasuki bulan Ramadan Marilah ilmu kita gunakan Karena ini adalah Paralel dengan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Karena banyak hadis yang mengatakan Kalau keadaan mendung Maka pergunakan ilmu isyak Itu ada hadis itu Iya Tapi kita tinggalkan ini Karena kemungkinan Kita ini cari-cari kerja lah Ya kan Mengimpi bulan Di celah-celah mendung di laut Untuk Nga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Guru kita Bu Laila Di Gampung Pina Dan beliau sudah lama Menganjurkan Umat Islam Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Dan seharusnya Begitulah kita usahakan Siapapun yang menuntut ilmu Harus mencari Dalilnya Dalil yang paling utama Tentu Al-Quran Yang kedua hadis saya Tapi yang ketiga Juga harus kita gunakan Ijma' Qiyas Ini kita Kapan kita gunakan ijma' Ketika tidak ada Di dalam Al-Quran dan hadis Kapan kita gunakan qiyas Ketika juga terjadi hal yang sama Kita kiaskan Tapi yang aneh Ketika kita malas menuntut ilmu Lalu Justru yang tinggal adalah Pokok Udama Al-Quran dan hadis Yang sering ditinggalkan Lalu orang-orang yang suka bertaklit itu Kibang kenggurelun Ya kumul kadang Ya wabana kenggurelun Padahal setelah dicari Dalam Al-Quran dan hadis Ternyata Tidak ada Sebagai contoh misalnya Tentang Nur Muhammad Itu Nur Muhammad Rumahnya hadis Jabir Hadis dari Jabir itu hadis palsu Mauduk Jadi Nur Muhammad itu Tidak ada Tapi begitu kokoh Begitu kuat Orang berpegang Kepada Nur Muhammad Lalu ditujumah lagi Macam-macam Seolah-olah Semua itu berasal dari Nur Muhammad Jadi guru kita Profesor Dr. Muslim Ibrahim Ibrahim MA Ketua MPU Aceh Pernah menurunkan tulisannya Di Harian Serambi Indonesia Bahwa Nur Muhammad itu Tidak ada Bagaimana Kepercayaan Nur Muhammad itu Sudah sangat tinggi Terutama dari Kelangan-kelangan Tarikat Mereka itu percaya Bahwa Nur Muhammad itu Makhluk pertama Yang diciptakan oleh Allah Itu menurut hadis Jabir Padahal menurut hadis sahih Makhluk utama Yang diciptakan oleh Allah Adalah air Setelah air Kemudian Allah Menciptakan Kalam Setelah menciptakan kalam Lalu diciptakan yang lain-lain Sedangkan Nur Muhammad itu Tidak masuk Justru di hadis sahih Wallahum alam Tapi saya takut juga Bicara ini Karena saya bukan ahlinya Ini kan ahli kalam Kita bukan ahli kalam Baik Apa misalnya Jadi Yang dimiliki Kita lanjutkan Di angkasa raya itu Di angkasa luar itu Banyak sekali planet-planet Bintang-bintang Yang luar biasa Banyaknya Dan semua Makhluk-makhluk Yang diciptakan oleh Allah Dengan tangannya sendiri Itu ada tangan lagi Yadun Ini juga disengketakan orang Apakah Allah Apakah Allah bertangan Atau tidak Tapi di Al-Quran Seringkali Allah menyebutkan Diciptakan itu Bumi langit ini Dengan tangannya Semua makhluk-makhluk Yang diciptakan oleh Allah Semua sujud Jadi semua sujud Benda-benda langit itu Sujud kepada Allah Memuji Allah Apa yang ada di langit Apa yang ada di bumi Jadi Bersujud kepada Allah Memuji Allah Jadi Jadi bukan hanya manusia saja Yang sujud kepada Allah Tapi planet-planet Makhluk-makhluk yang ada Di planet lain Juga bersujud kepada Allah Dan di dalam Al-Quran itu Sangat banyak Disebutkan tentang Istilah-istilah Benda-benda langit ini Kadang-kadang disebut dengan Kawakib Kawakib itu Kumpulan Bintang-bintang Atau disebut Al-Nujum Itu juga bintang-bintang Atau disebut dengan Al-Kamal Al-Hilal Kalau matahari Al-Syansu Jadi Ada banyak istilah Banyak istilah Tapi yang perlu kita tahu juga Bahwa Allah Tidak pernah melarang kita Untuk menyelidiki Ciptaannya itu Makhluk-makhluknya itu Silakan selidiki Tapi kita dilarang oleh Allah S.W.T Menyelidiki Zat Allah Itu tidak cukup akal kita Bisa gila kita Kalau kita ingin Ingin menyelidiki Tentang Zat Allah Misalnya ada Pertanyaan Allah itu Siapa yang menciptakan Allah Itu Tidak ada lagi yang menciptakan Allah Jadi Allah itu Dimana Beliau bersemayam Di aras Aras itu dimana Aras di langit Oh itu sudah salah Berarti Allah itu punya tempat Jadi habis saja Habis energi Tapi kalau kita kembali Kepada ayat Al-Quran Allah itu Laisa Kamisli Syaiun Itu aman Akhidah kita Allah Tidak sama Dengan Sesuatu Allah Di luar kemampuan Kita makhluk Untuk mencarinya Apakah Allah bisa kita lihat Atau tidak Pertanyaan saja Allah itu Kita tidak bisa Kita tidak bisa melihat Allah Tidak bisa melihat Allah Jadi Kalau ada tarikat-tarikat Yang mengatakan Mereka itu bisa melihat Allah Itu Tidak benar lagi Tarikat itu Itu tarikat itu Sudah sesat Sudah ditipu oleh iblis Dalam Al-Sunnah wal-Jamaah Allah kita Allah tidak bisa kita lihat Di bumi ini Di dunia ini Kalau kita beriman Dan bertakwa Masuk surga Nanti kita bisa melihat Allah Di surga Ini Al-Sunnah wal-Jamaah Tapi kalau orang Mu'tadillah Di surga pun Tidak bisa kita lihat Allah Jadi orang-orang syiah Itu lain lagi Orang sesat Syiah Gullah Syiah Rafidah Mereka Bertarikat dulu Naik sampai ke Ke insan kamil Menjadi kutub Olia Menjadi olia Yang luar biasa Mereka bisa melihat Allah Di bumi ini Kita Al-Sunnah wal-Jamaah Menolak Pendapat Orang-orang gulah Orang-orang syiah Yang mengatakan Mereka bisa melihat Allah Jadi dalam Islam Tidak bisa kita melihat Allah Waktu kita di dunia ini Assalamualaikum Ustaz Kami ingin bertanya Ustaz Apakah di langit itu Ada dua matahari Atau dua bulan Karena dalam Al-Quran dikatakan Rabbul Masyriqaini Wa Rabbul Maghrib Allah yang memiliki Dua barat Dan Allah yang memiliki Dua timur Dan Allah yang memiliki dua barat Rabbul Masyriqaini Wa Rabbul Maghrib Ini Ini Payah nih Kita jawab nih Jadi Adinda kita Di Al-Wusta Jelingki Namanya Sakti Dari Bapak Sakti Bisa jadi abang kita Atau Adinda kita Jadi Tidak ada dua matahari Disebut Dua Barat Dua timur Dua barat itu Tempat terbit matahari Tapi bukan berarti Matahari itu dua Bukan berarti Bulan itu dua Jadi itu Ilmu Tafsir Yang ada Adalah Matahari Anam bulan Jendrung terbitnya Agak Kedenggara Anam bulan lagi Jendrung terbitnya Agak Kekutara Itu disebut dua tempat terbit matahari Dan Kemudian Waktu Tenggelam Juga begitu Entah itu Yang disebut Dua Timur Dan dua barat Tapi ada juga Al-Tafsir Yang menafsirkan Dua timur itu Adalah Ada timur Dalam mana Di dunia ini Dan timur Di akhirat nanti Nah begitu Karena di akhirat nanti Ada matahari Tapi matahari Di akhirat itu Bukan matahari Yang ada sekarang Karena matahari Yang ada sekarang itu Sudah Sudah dihancurkan oleh Allah Sudah digulung oleh Allah Tidak ada lagi Bukan lagi matahari Yang sekarang Pemirsa JTV Yang diramati Allah Hanya sampai disini Pertemuan kita Waktu sudah habis Terima kasih Kepada Bapak Marzuki Dila Baru Terima kasih Kepada Ayah Abu Layla Juga Terima kasih Kepada Pemirsa Semuanya Mudah-mudahan Ilmu yang kita Dapati pagi ini Berguna Bagi kita semua Subhanak Rabbika Rabbil Izzatih Amma yasifun Wassalamun Alamu Salin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Am activation call O Ya un bi Erst in Ce ce Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!